GILIRAN PADA KEPEMIMPINAN AMRU BIN AL-AS Giliran pada kepemimpinan Amrubin Al-As inilah dia membuat terobosan yang baru sama sekali yang tidak pernah diambil oleh para pemimpin sebelumnya di Syam. Apa yang dia lakukan? Dia langsung naik ke atas mimbar, berpidato, menyuruh semua orang, semua penduduk Syam mengungsi ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Kebijakannya ini boleh dibilang kebijakan yang baru. Dan itu sekaligus mencerminkan betapa cerdasnya Amrubin Al-As. Bukan berarti yang pemimpin sebelumnya tidak cerdas. Karena apa? Memang mereka belum tidak mempunyai pengalaman dalam menghadapi epidemin dan pandemik. Maka ketika melihat bahwa beberapa cara yang dilakukan sama sekali tidak menghasilkan, tidak membuahkan hasil yang signifikan, maka dia langsung mengambil keputusan agar semua penduduk Syam bermigrasi, berpindah ke atas-atas bukit dan gunung, dan disuruh setiap keluarga, bahkan setiap orang, mengambil posisi yang berpencar, yang berjauhan. Yang penting ada jarak di antara mereka. Maka pada hari itu dia langsung naik ke atas gunung dan diikuti oleh penduduk Syam. Bukannya tidak ada yang tidak setuju loh. Ada itu. Itu sebuah resiko pemimpin, resiko presiden ketika dia mengambil keputusan yang tegas, tepat, Insya Allah akan menyelamatkan. Nah, siapa yang memprotes keputusan Amur bin al-Asil? Yaitu Abu Wa'il al-Hudali. Tapi, Amru tetap tegas dengan keputusan, dan itu Alhamdulillah diikuti oleh penduduk Syam. Maka semua orang naik ke atas bukit meninggalkan kehidupan di kota Syam. Maka kata-kata Amru itu bukan intakilu, safiru, izhabu, bukan, tapi tahassonu. Tidaklah kalian mengambil benteng pertahanan atau bertahan hidup di gunung-gunung dan di bukit-bukit. Masya Allah. Ketepatan, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh Amru bin al-Asil, inilah kemudian dipuji oleh Umar bin al-Khutab yang waktu itu masih di Madinah. Dan betul-betul akhirnya, apa? Wabah at-taun, epidemik at-taun, atau amawas tadi, betul-betul bisa dituntaskan hanya dalam jangka beberapa bulan saja. Maka tak lama kemudian, Umar bin al-Khutab pergi ke Syam untuk menuntaskan sebagian pekerjaannya yang tadi tertunda karena gara-gara at-taun ini. Kemudian apa? Faidah yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah, dari kejadian Umar bin al-Khutab, sampai kepada keputusan Amru bin al-Asil ini. Satu, sistem yang pada saat ini disebut dengan lockdown, atau isolasi, atau karantina, atau dalam bahasa Arabnya, Al-Hajarul-Sihih ini, karena pandemi, karena epidemi, virus, sudah disampikan oleh Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, jauh-jauh hari, dalam sabda beliau, dengan bahasa yang sangat jelas sekali, tanpa ada, tafsir, yang macam-macam. Nomor dua, perkataan, perbuatan, dan semua pensifatan Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, dalam masalah pengubatan, disebut dengan istilah, at-tibbun nabawi, atau tip nabawi, atau pengubatan, ala Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam. Setiap orang Muslim, harus mengimani, saya ulang lagi, setiap orang Muslim, harus mengimani perkataan, dan perbuatan Nabi, salallahu alaihi wa sallam, termasuk dalam bidang pengubatan, pengubatan ini, atau kedokteran, atau apalah namanya. Perlu dicatat, pengingkaran terhadap tip nabawi, pengingkaran terhadap tip nabawi ini, merupakan tanda kufur dan ingkar. Jangan deh. Jangan deh. Berat resikonya di hadapan makamah ilahiyah. Sebagai contoh, itu banyak hadis tentang hijamah, tentang bekam. Ada ratusan. Banyak sekali deh. Seseorang boleh tidak mengamalkan bekam, tidak meminta bekam, tapi jangan sekali-kali orang Islam tidak percaya bahwa bekam itu adalah berasal dari sunnah Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam. Boleh tidak percaya kepada manfaatnya, tapi jangan pernah tidak percaya bahwa bekam berasal dari sunnah Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum. Afan, ini saya ada yang tik video, nanti akan saya telpun berkia. Afan banget deh. Oke? Yes. Waalaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Teman setia katanya. Baik, lanjut ke nomor tiga. Sebenarnya sebelum Umar bin Al-Khattab mengetahui adanya hadis di atas, dia sudah berpikir melakukan hal yang sama. Meskipun ada sebagian sahabat yang menolak pendapatnya dan tidak setuju. Dan setelah tahu keberadaan hadis tersebut, maka hal itu menguatkan pendapatnya. Maka di antara perkataannya, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Artinya ketika terjadinya pandemi, epidemi, wabah, virus, apapun, itu tidak lepas dari takdir Allah. Tapi ketika orang Muslim melakukan upaya pengubatan, isolasi, lockdown termasuk, maka itu juga tidak lepas dari takdir Allah. Lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Keempat, semua benda alam ada dalam kekuasaan dan kendali Allah, termasuk sebiji zaroh pun, termasuk virus sekecil apapun, termasuk COVID-19 selama ini yang mewabah kemana-mana. Allah lah yang menciptakan penyakit dan Allah pula yang menciptakan ubatnya. إِذْنَ اللَّهَ لَمْ يَضُعْدَاءً إِلَّا وَضُعَ لَهُ دَوَاءً maka sebenarnya Sabda Rasulullah SAW ini menjadi sinyal optimisme bagi orang yang terkena penyakit, virus, terpapar untuk lebih semangat sehingga menguatkan imuniti sistem dia. Dan juga sebagai sinyal bagi para ahli, para dokter, para peneliti untuk terus berusaha mencari obat dari suatu penyakit yang mungkin walaupun sampai selama ini belum ditemukan ubatnya. Kelima, pandemi virus tidak membedakan antara orang soleh atau toleh. Toleh itu apa? Pendosa pemaksian. Semua sama-sama akan menerima resikonya jika tidak melakukan tindakan pencegahan termasuk sistem lockdown ini. nyatanya kurang apa Abu Ubaidah al-Jarroh solehnya, takwanya, imannya. Kurang hebat apanya Yazid bin Abu Sufyan. Kurang hebatnya apa imannya Mu'ad bin Jabal. Tapi, apa? Semuanya mereka meninggal dunia gara-gara At-Ta'un yang menyerang Syam waktu itu. Faidah ke-6 Para pemangku kebijakan, para pemegang kekuasaan harus bersifat tegas dalam menghadapi langkah lockdown sebelum semakin banyak orang yang terpapar dan menjadi kurban. Jikalau perlu ambil langkah tindakan lain yang dari yang lain seperti yang dilakukan Amruh bin Al-As pada abad ke-18 Hijriyah. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya orang lain yang tidak setuju. Biarkan saja. Faidah ke-7 Langkah isolasi yang diambil oleh Amruh bin Al-As dengan memerintahkan semua orang pergi gunung ke bukit-bukit yang pasti untuk meninggalkan kondisi sosial yang sudah terpapar parah oleh At-Ta'un. Mengisolasi, melakukan sistem lockdown dan boleh jadi karena udara gunung mungkin masih bersih ya. Tidak seperti yang di kota yang mungkin sudah terpapar. Jika melihat terentetan peristiwa pada saat itu yang disusul dengan kedatakan Umar kedua kalinya ke Syam pas ke At-Ta'un maka boleh jadi kebahasan strategi yang dilakukan Amruh bin Al-As itu ya tidak lama lah mungkin hanya dua bulan tiga bulan tetapi langkahnya itu sangat tepat sekali. Faidah kedelapan inti dari langkah Amruh bin Al-As yang memindahkan semua penduduk gunung adalah gambaran sistem isolasi karantina dan lockdown bukan bahwa seperti zaman sekarang yang terpapar oleh konfit 19 itu harus memindahkan semua penduduk Jakarta ke gunung ke Bogor atau kemana pun bukan prinsipnya apa isolasi karantina lockdown membatasi pergerakan manusia supaya mereka yang terkena yang sudah terpapar tidak menyebarkan dan yang belum terpapar tidak kena yang belum terkena belum terjangkit tidak tertular begitulah yang bisa kami sampaikan dalam rangka maraknya konfit 19 pada saat ini semoga memberikan faedah buat kita semuanya dan semakin meningkatkan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah cara-cara lain seperti doa-doa yang bisa kita baca dikir-dikir yang bisa kita baca pagi dan petang untuk mengantisipasi kemungkinan terjangkitnya konfit 19 itu akan kita sampaikan dalam sesi yang lain subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubilik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati